selamat menikmati berbunyi yang berarti wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu sesekali memakan harta sesamamu dengan jalan yang bedil atau tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh paulak maha penyayang jadi hubungannya hubungan ekonomi surat anisa dengan ekonomi yaitu salah satu syarat transisi ekonomi dalam perdagangan islam adalah adanya saling rela antara dua belah pihak sehingga ketidak relaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak menjadikan batalnya transaksi alias tidak sah sekian dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh